Ya, Pemirsa saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan konferensi pers terkait lawatannya ke sejumlah negara di Afrika dan juga di negara-negara di sekitar Afrika di Halim Perdana Kusuma. Saat ini kita langsung saja bergabung bersama Risti Ayu yang sudah siap di sana. Risti Ayu, apakah memang sudah akan digelar konferensi pers? Mbak Yendra, memang seperti yang dijadwalkan seharusnya Presiden SBY menggelar konferensi pers di Aula Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi rupanya dalam perjalanan dari Mesir sekitar dini hari tadi dan baru mendarat tadi pukul 14, Presiden SBY sudah menggelar konferensi pers atau memberikan keterangan persnya kepada rekan wartawan di dalam pesawat khusus kepresidenan A330-300 milik Garuda Indonesia yang membawa dari Mesir ke Halim Perdana Kusuma ini. Ada sekitar tiga poin yang disampaikan Presiden SBY mengenai kunjungan dalam negerinya dan juga mengenai kisruh atau masalah internal di Partai Demokrat. Yang pertama Presiden SBY menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke empat negara di Afrika dan Timur Tengah yang berangkat sejak 30 Januari lalu. Di antaranya Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam kunjungan ya di antaranya ke Nigeria dan Liberia telah membahas atau mengajukan kerjasama bilateral baik dalam bidang investasi, perdagangan, dan juga masalah lain seperti pertanian. Dan untuk ke Timur Tengah seperti yang disampaikan atau diberitakan sebelumnya, Presiden SBY sempat melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Kemudian dalam lawatan terakhirnya Presiden SBY berkunjung ke Mesir dalam rangka menghadiri pembukaan KTT ke-12 organisasi kerjasama Islam. Di antaranya juga membahas masalah internasional Palestina di mana Presiden SBY merekomendasikan untuk menggelar atau mengadakan adanya gencatan senjata. Sementara untuk masalah internal Partai Demokrat, Presiden SBY mengatakan memang sudah memberi keputusan atau sudah menyiapkan keputusan akhir untuk Partai Demokrat. Namun Presiden SBY mengungkapkan masih harus mengajukan rekomendasinya atau keputusan tersebut membahas kembali kepada internal Partai Demokrat seperti ke Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan kemudian untuk masalah ketiga, Presiden SBY memang mengakui, mengirimkan SMS ke sejumlah senior atau kader senior di Partai Demokrat yang sempat diberitakan pada hari kemarin. Di mana memang Presiden SBY mengakui adanya kemelut dalam internal Partai Demokrat yang juga sudah diputuskan, sudah disepakati. Namun masih harus dibahas kembali ke tim internal Partai Demokrat dan baru akan disampaikan ke publik setelah berhasil diputuskan kembali bersama internal Partai Demokrat. Dan tadi dalam setibanya Presiden SBY dan juga rombongan delegasi yang bersama berangkat ke Afrika dan Timur Tengah sudah turun dari pesawat dengan disambut oleh Wakil Presiden Budiono beserta istrinya juga ada Menteri Koordinator baik Menteri Koordinator Polukam juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Bidang Sejahteraan Rakyat yang juga disambut oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Untuk sementara demikian Indra kembali ke studio. Demikian Indra Ya baik terima kasih Risti Ayu melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Terima kasih. Terima kasih.